Ahlul baik tersebutnya adalah mereka yang betul-betul mengikuti jejak Nabi. Karena orang yang mengikuti jejak Nabi, lahir dan batin, terutama akhlaknya, keilmuannya, kesari-hariannya, perilakunya, itulah yang pantas bergabung dalam rumah besar Nabi, baik itu kan rumah. Dan itu selaras dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Di mana Nabi mengatakan, Allah mengatakan, maaf, Bahwa Nabi itu adalah lebih utama bagi orang-orang Mumin, daripada diri mereka sendiri, dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibunya mereka, ibu-ibunya orang Mumin. Kalau para istri Nabi adalah ibunya orang-orang Mumin, lalu siapa ayah mereka? Tapi orang Mumin sejati. Sehingga orang yang betul-betul beriman, terlepas dari nasab biologisnya. Kalau dia beriman, maka dia pantas disebut anaknya Nabi, atau Nabi adalah ayah yang mengesarkan ayah itu. Karena istri-istri Nabi adalah ibu orang-orang beriman. Berarti ayah mereka ya, suami para itu ya, itu para ayah itu bagi Nabi SAW. Dan itu tidak bercentangan dengan ayat, Makan Muhammadun Aba, Ahadid Mujul Jalik. Tidaklah Nabi itu ayah salah satu di antara kalian. Karena di sini maksudnya pada ayat ini, Nabi itu bukan ayah salah satu di antara kalian, tapi ayah semua kalian. Yang penting beriman. Kalau Nabi juga dikatakan, Saya kakek dari semua orang yang bertakwa. Jadi orang yang betul-betul bertakwa, terlepas sekali lagi dengan nasab biologisnya, maka tidak salah kita mengatakan dia itu cucu Nabi. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, saya kakek dari semua orang yang bertakwa. Nah, orang-orang beriman dan bertakwa, ini kita mencintai mereka. Karena mereka lah ahli baik yang sesungguhnya, yang dituntut di dalam Islam untuk senantiasa mencintai dan mengikutinya. Oke.